Gerakan saya, bebaskan Mat Hasan dan Mat Werdy dari tahanan polisi. Siapa? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Ya, acuannya kemana? Acuannya ke pasal 49 KUHP. Karena setiap orang yang membunuh secara terpaksa tidak bisa dipidana. Contohnya, ya, penjaga ternak yang membunuh perampok diserang atau di celegon. Itu dibebaskan oleh polisi dan kejaksaan. Nah, begitu juga sama dengan Mat Hasan dan Mat Werdy. Ini harus dibebaskan. Oke, kalian siapa yang mau tunjuk tangan, saya pelopornya. Bebaskan Mat Hasan dan Mat Werdy. Bapak Kapolri, tolong bebaskan Mat Hasan dan Mat Werdy agar mereka bisa menghirup udara bebas. Karena ini telah, ya, menyalahi prosedur daripada proses hukum acara. Kalau menurut saya, ya. Tolong bebaskan, karena kedudukan Mat Hasan dan Mat Werdy hampir sama dengan si pengembala yang menjaga ternak yang membunuh maling. Ya, pada saat ternaknya ingin dicuri. Itu sama dengan menggunakan pasal itu. Jadi itu acuannya, salah satunya ya. Terima kasih. Ayo, tunjuk tangan siapa yang mau bebaskan Mat Hasan bersama saya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita kupas, saya akan meng... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sedikit kita kupas, saya akan mengkupas tuntas tentang carok Tanjung Bumi Bangkalat. Ya, tapi satu hal lagi yang saya tekankan kepada yang terhormat Bapak-Bapak Kepolisian Republik Indonesia. Kasus penyelesaian, kasus pidana carok Tanjung Bumi Bangkalat. Apa yang menjadi profesionalisme dan akuntabelnya kepolisian merupakan salah satu menjaga marwah kepolisian. Dimana fungsi polisi menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Sedikit kita kembali ke kasus carok yang dilakukan Hasan dan Matanjar CS. Memicu kontroversi antara 340 KUHP dan 184 KUHP. Seorang penyidik sebelum menentukan atau menjerat tersangka dengan sebuah pasal yang tertera di KUHP, maka wajib disertai dengan dua alat bukti. Wajib. Kita kembali lagi ke pasal itu, wajib ya. Ke pasal 340, kalau Hasan ini melanggar pasal 340, oke. Berarti penyidik wajib menemukan skenario pembunuhan berencananya. Kalau 340, bisa berupa chattingannya Hasan, berupa percakapannya Hasan yang merencanakan pembunuhan terhadap Matanjar. Wajib. Tanpa disertai alat bukti, mana bukti perencanaannya mana. Kita sedikit mengutip kasus Sambo jelas perencanaannya. Disusun skenario kamu nanti gini kamu yang nembak. Nah, sekarang, kalau memang 340 dijeratkan pada Hasan, seorang penyidik harus bisa membuktikan alat buktinya. Apa? Rekamannya, chattingannya, yang Hasan dan Wardi merencanakan akan membunuh Matanjar. Wajib. Karena itu sebagai alat bukti. Kalau dia pulang, mengambil celurit itu dianggap sebuah perencanaan. Anda harus sedikit mengkutip kembali. Dia pulang karena apa? Hasan pulang mengambil celurit. Itu karena dipicu 182 KUHP yang dilakukan oleh Matanjar. Apa? Tantangan carok. Adakah orang yang ditantang di muka umum dia pulang? Kalau Hasan tidak balik.